Yesus menjawab mereka, Bapakku bekerja setiap saat, dan aku pun harus bekerja. Kata-kata itu membuat para penguasa Yahudi semakin berusaha untuk membunuhnya. Bukan hanya karena ia telah melanggar hukum sabat, tapi karena ia juga mengaku bahwa Allah adalah Bapaknya, yang berarti ia menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, Aku berkata yang sesungguhnya, anak tidak dapat bertindak sendiri. Ia hanya melakukan apa yang dilakukan Bapaknya, dan yang dilakukan Bapaknya juga dilakukan anaknya. Sebab Bapak mengasihi anak, dan menunjukkan semua yang dilakukannya sendiri. Bahkan Bapak akan menunjukkan hal yang lebih besar lagi, sehingga kalian akan heran. Seperti Bapak membangkitkan orang mati, dan memberi mereka hidup. Begitu juga anak memberi hidup kepada mereka yang menginginkannya. Bapak sendiri tidak menghakimi siapapun. Ia memberi anaknya kuasa untuk menghakimi, agar semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapak. Orang yang tidak menghormati anak, Dia tidak menghormati Bapak yang mengutusnya. Aku berkata yang sesungguhnya, mereka yang mendengarkan Aku, dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, memperoleh hidup kekah. Mereka tidak akan dihukum, tapi sudah lepas dari kematian menjadi hidup. Aku berkata yang sesungguhnya, akan datang waktunya. Dan sekarang waktunya sudah datang. Ketika orang mati mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup, seperti Bapak sendiri adalah sumber kehidupan. Seperti itu juga lah ia menjadikan anaknya sumber kehidupan. Dan ia memberi anaknya kuasa untuk menghakimi, sebab Ia adalah anak manusia. Jangan heran mendengar hal ini. Suatu saat orang mati akan mendengar suaranya, dan keluar dari kubur. Mereka yang berbuat baik akan bangkit dan hidup. Dan mereka yang berbuat jahat, akan bangkit dan akan dihukum. Terima kasih.